Artis Rizky Bilar mengakui sempat tersulut emosi lalu membalas komentar-komentar negatif netizen di media sosialnya. Untungnya sang istri, Lesti Kejora mengingatkan Bilar agar tak lagi bertindak demikian. Aku tuh mudian, kadang ada satu momen yang aku lagi ruwet, yang harusnya biasa aja nih cuma kadang kita lagi capek kondisi mood lagi enggak bagus, begitu baca jadi kebawah, tutur Rizky Bilar. Bapak satu anak ini lantas memungkapkan hal yang membuat suasana hatinya berantakan biasanya. Rupanya ia sempat dituding numpang hidup ke Lesti. Yang bikin aku dongkol kadang, aku egonya agak tinggi. Kadang-kadang sebagai suami, menurut gue, gue sudah ngelakuin yang terbaik nih. Sudah ngasih yang terbaik untuk istri gue, tiba-tiba ada komentar miring, wah Bilar tuh numpang hidup sama Lesti, wah kurang ajar banget ini orang, ucap Bilar. Bilar mengaku kini lebih sering mengurus bisnis dan banyak bekerja di belakang layar. Ia juga belum mau main sinetron lagi. Sejak menikah pada Juli tahun 2021, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah dikaruniai satu putra, yakni Muhammad Leslar. Nama sang anak diambil dari nama julukan yang disematkan para fans, yang merupakan gabungan kata Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton!